Siang Pak Baik selamat siang sebelum Sebelumnya Selamat siang semuanya Mohon maaf barusan Saya merapihkan dulu Sesuatu Baik Kita akan Lanjutkan kuliah kita Kita punya satu jam Gak banyak Dan saya ingin membahas Melanjutkan sedikit Pembahasan yang terakhir Kemarin Tapi setelah itu Saya sambung dengan Materi bab Baru bab 7 Sudah tampak Saya sudah bagikan ini Di Edu next Maupun di teams Tapi barusan saya tambahkan Yang terakhir Kita bahas Oh izin mereka merima Oke Sebentar rima Rima gak Gak Teriak aja Bentar Caranya Dari participants Mana rima Saya Saya Allow to record Allow to start video Mending Allow to record Local files Atau make Co-host Co-host aja ya Sekalian Kalau ada temen yang Baru mau masuk Tolong di admit ya Rima ya Baik Baik Oke Sekali lagi Selamat siang Recording in progress Selamat siang semuanya ya Salam sehat selalu Saya Ingin sedikit Mengulang Teorema terakhir Memberitahu bahwa Skema yang Termudah Menurut saya Untuk membuktikan Ekuvalensi Kelima pernyataan ini Adalah Seperti ini Jadi ini Yang pertama Kita membuktikan Ekuvalensi Di antara A, B, C, dan D Jadi disini A sampai D Ekuvalen ini A sampai dengan D Ekuvalen Jadi 4 Itu dulu Gitu ya Nah Setelah itu Disini D dan D dan E Ekuvalen Jadi akhirnya Semuanya Ekuvalen Gitu ya Nah terakhir itu Kita kan Membuktikan D ke E Kalau E ke D Jelas D ke E Bagaimana Gitu Yang terakhir itu Terakhir kita Membahas Kita Membahas Bukti D ke E Dan Saya sudah Sampai Pada Pembuktian Jadi Hipotesisnya Itu apa Disini Hipotesisnya Ada S Apa tadi Saya lupa Terdapat Barisan partisi Ada S Dan P J Gitu ya Jadi Ada S Dan P J Sedemikian Sehingga Si S F P J Itu Jumlah kauci Terhadap Partisi P J Itu Ini Menuju 0 Gitu ya Menuju 0 Bila J Menuju Tah Terhingga Nah Lalu Dalam Pembuktian Kita Sudah Membuktikan Dalam Pembuktian Kita Sudah Sampai Pada Nanti Saya Akan Buat Video Sebetulnya Hanya Saya Belum Sempat Aja Pada Ini Jadi Ada S Bintang Sedemikian Sehingga S F P Min S Bintang Menuju 0 Untuk Atau Jika Norma P Menuju 0 Sebentar Saya Cek Yang Sudah Saya Tulis Saya Kira Iya Begitu Begitu Lalu Klaim S Bintang Ini S 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 Bintang Bintang Nah Ini Saya Hanya Pakai Ilustrasi Saja Kalau S Tidak S S S S S Bintang S 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 yang pertama ini, saya bisa memilih suatu lingkungan yang cukup kecil, jauh dari S bintang di situ. Lingkungan dari S yang jauh dari S bintang. Jauhnya ya katakanlah itu kalau jaraknya sekian dibagi 10 saja gitu ya. Misalnya gitu. Nah nanti di situ ada, nanti di sini ada PJ gitu ya. Ada PJ. Nah sekarang kalau FPJ ini, kemudian PJnya diperhalus, diperhalus sejuta kali gitu ya. Sampai suatu saat harusnya memenuhi yang kedua. Karena sudah sangat halus, normanya kecil sekali. Maka di situ ada SFP yang seharusnya dekat dengan S bintang. Tapi pemilihan lingkungan tadi sedemikian sehingga lingkungan itu jauh dari S bintang. Begitu. Kontradiksinya kebayang nggak gitu ya. Ups. Apalagi. Oh my God. Barusan layar saya ini ya, kayak kena gempa gitu. Kontradiksinya di situ. Nanti saya akan buat video lengkap. Detailnya saya belum sempat aja. Jadi yang obvious itu vale ya. Vale udah masuk ya. Ya. Nggak. Nggak. Simple-simple banget gitu ya. Nggak simple-simple amat. Ada argumen. Dan salah satu argumennya adalah bahwa di dekat jumlah kauci itu ada jumlah riman atas ataupun jumlah riman bawah. Atau di balik. Di dekat jumlah riman bawah atau jumlah riman atas ada jumlah kauci. Kenapa? Karena jumlah riman atas ataupun jumlah riman bawah itu melibatkan supremum atau infimum gitu ya. Nah definisi supremum dan infimum itu di dekat supremum itu pasti ada anggota. Ada bilangan yang merupakan anggota himpunan yang diambil supremumnya gitu ya. Seperti itu. Nah jadi jumlah riman atas dan jumlah riman bawahnya harus dimunculkan karena itu nanti terkait dengan osilasi gitu ya. Jadi osilasinya akan terlibatlah di sini. Jumlah kauci itu akan diapit oleh jumlah riman bawah dan jumlah riman atas di situ kira-kira. Fakta itu muncul gitu ya. Bukan muncul. Dimunculkan gitu ya. Oke saya berjanji akan membuat video lengkap khusus membuktikan ekvivalensi diantara lima pernyataan ini. Yang berbeda versinya dari buku. Ya bagian-bagian tertentu tentu dia sama. Tetapi berbeda bukan sekedar alurnya saja berbeda tapi ada detail yang di buku tidak dibahas sama sekali. Dianggap obvious saja. Padahal buktinya detailnya itu tadi melibatkan konsep supremum, infimum, dan lain-lain ya. Yang di buku dianggap sepele gitu ya. Oke sekarang kita masuk ke bab 7 yang judulnya barisan dan direct fungsi. Setelah saya pikir-pikir lagi saya memutuskan mulai bab 7 ini tidak menampilkan slide yang sudah disiapkan secara lengkap. Jadi saya akan pura-pura layar saya ini papan tulis gitu ya. Jadi saya akan seperti menulis di papan tulis tapi sebagian sudah saya siapkan untuk memandu saya mulai dengan apa, terus kemana, dan seterusnya gitu ya. Nah bab 7 di awali dengan subab 7.1 membahas tentang bilangan kompleks. Anda tentunya sudah mengenal bilangan kompleks ini sejak di S1. Nah di buku ini kita memilih notasi ini walaupun kita tahu bilangan kompleks itu sebetulnya memiliki beberapa representasi ya. Jadi representasi lainnya itu ada X,Y sebagai pasangan. Sebagai pasangan. Dengan nanti operasi penjumlahan dan perkalian yang unik gitu ya. Dan sebagai apa satu lagi ada yang tahu? Sebagai matriks Pak. Sebagai matriks matriksnya X,Y,Y,X gitu ya. Nah kalau sebagai matriks penjumlahan dan perkaliannya ikut penjumlahan dan perkalian matriks 2x2 gitu ya. Jadi, tapi di buku ini ya karena ini cuma representasi, dipilih representasi X plus Y ya. Lalu penjumlahan, jadinya kita kenal dong penjumlahan X plus Y. Kalau ini Z1 gitu. Tambah misalnya U plus IV gitu. Ya ini sama dengan X plus U tambah I,Y plus V gitu ya. Lalu perkaliannya kita Tuliskan di sini. Seperti mengalihkan ini aja. Dua bentuk jumlah gitu ya. Dikalikan. Jadi, X kali U. X kali U. Nanti ketemu juga dengan I,Y kali. I,Y kali IV dan I kuadrat di sini sama dengan min 1. Jadi, ya ini sesuatu yang representasi yang ajaibnya itu gitu ya. Jadi, itu bilangan imajiner gitu ya. Jadi, di sini min YV itu. Ya, X di sini bagian real, Y bagian imajiner. Jadi, bagian realnya dalam hal ini X,U, min Y,V. Dan bagian imajinernya adalah Y kali U. Jadi, YU. Tambah X kali V. Mungkin X dulu ya. Saya hapus. Ya, ini tidak ada ketentuan sih. Tapi, karena X disebut dulu ya. X kali IV jadi X,V, YU gitu ya. Gitu. Oke. Ini sih sesuatu yang membosankan buat mahasiswa S2. Tapi, saya harus membahas ini. Nah, kalau inverse terhadap perkalian, pada akhirnya kita cukup membahas inverse dari X plus Y itu apa yang notasinya satu per. Tentu saja ini tekniknya, apa, kalian sudah kenal gitu ya. Jadi, kalau ini di kali X min Y, kali X min Y, jadi ini sama dengan X min Y per, yang penyebutnya itu X kuadrat plus Y kuadrat ya. Gitu. Nah, ini sebetulnya menarik ini. Kalau kalian, kalau kita gambarkan bila, ya. Itu bukan yang harusnya negatif. Negatif Y di kali Y. Oh, iya, iya. Negatif itu salah, salah tulis. Mohon maaf. Ini minus. Gitu ya. Makasih. Nah, kalau kita gambarkan bidang kompleks, lalu ini adalah lingkaran satuan. Kalau itu lingkaran satuan, lalu kalau saya punya titik, kalau titiknya sekarang ada di sini, inverse-nya ada di mana ya? Nah, X kuadrat tambah Y kuadrat kan sama dengan 1. Jadi, kalau itu X plus Y, inverse-nya X min Y. X min Y itu ada di mana? Ada di bawah ini kan. Ini X min Y. Nah, itu inverse. Tapi kalau titiknya ada di dalam, ada di dalam sini. Inverse-nya ada di mana? Kalau di dalam kan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari 1. X-nya yang tadinya sekian, di sini X dan Y positif, dibagi sesuatu yang lebih kecil daripada 1. Jadi, akan berada di luar lingkaran kalau gitu nantinya. Ya? Gitu. Jadi, inverse-nya akan berada di luar dan kalau itu kuadrat 1, inverse-nya akan ada di kuadrat 4 ya. Akan ada di kuadrat 4. Ya, katakanlah mungkin di sini. Gitu. Oke. Selengkapnya ada beberapa hal lain mungkin yang dibahas di buku ya, Anda baca. Nah, lalu ada teorema dasar aljabar. Ini, kalau kita punya polinom, PZ gitu. Jadi, Z sama dengan X plus Y. Yang sama dengan, katakanlah A0 tambah A1Z tambah ANZ langkat N ini. Ini selalu mempunyai akar gitu ya. Mempunyai akar. Artinya ada Z sedemikian sehingga PZ sama dengan 0 gitu ya. Ya, kita tidak sedang membahas aljabar. Jadi, saya tidak perlu memberi contoh yang rumit-rumit. Contoh yang sering dibahas ya, mungkin roots of unity itu apa ya? Akar satuan ya. Jadi, kalau kita bahas ini aja persamaan. Ini mempunyai N akar ya. Yang bisa diplot di... Lagi-lagi kalau di bidang kompleks itu. N akar itu akan gimana? Pada lingkaran itu juga tentunya ya. Jadi, dan akan tersebar ya. Jadi, kalau Nnya aja. Ini ilustrasi N sama dengan 5 gitu ya. N95 nanti dia akan ada 5 buah gitu ya. Dan kalau dihubungkan titik-titik ini ya membentuk segi 5 beraturan gitu ya. Nah, saya lupa di buku sudah dibahas belum. Jadi, ada bentuk polar ya. Jadi, lebih mudah kalau Z-nya itu dinyatakan sebagai EI Theta gitu ya. EI Theta. Ya, ini Theta. Yang ini Theta pertama sama dengan 0. Theta 2, Theta 3. Maaf. Maksudnya Theta-nya. Jadi, titiknya ya EI Theta 2, EI Theta 3, EI Theta 4 gitu ya. Jadi, Theta-nya tentu di sini adalah sudut yang dibentuk dengan subuh real positif gitu ya. Oke, Anda baca-baca lagi. Ini pendahuluan yang nanti kita bicara ini loh gitu ya. Bukan kuliah kita kan bukan kuliah analisis kompleks. Nah, yang berikutnya modulus bilangan kompleks. Modulus bilangan kompleks dalam hal ini apa? Ya, notasinya seperti itu. Dan ini kalau Z sama dengan X plus IY, maka ini akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Sekali lagi, dengan visualisasi pada bidang kompleks, kalau titiknya adalah maaf, jadi X plus IY itu dinyatakan sebagai sebagai titik pada bidang kompleks gitu ya. Maka modulus Z adalah jarak titik itu ke titik asal gitu ya. Oke. saya kira itu bukan sesuatu yang sulit. Lalu ada di sini ketak sama segitiga yang sudah kalian anda semua kenal juga gitu ya. Ini untuk setiap Z1, Z2 bilangan kompleks. Oh ya, himpunan bilangan kompleksnya tentunya C, tebal gitu ya. Oke, sudah kenal semua ini. Nah, itu sekilas tentang bilangan kompleks. Berikutnya, kita masuk ke barisan dan deret. tapi belum barisan dan deret fungsi. Jadi, masih barisan bilangan. Bilangannya bilangan kompleks. Jadi, di sini kita berbicara barisan ZN gitu ya. Kalau kita katakan konvergen ke Z itu artinya apa? artinya ya untuk setiap ya gitu ya. Jadi, mungkin saya tulis apa namanya? Ya, saya tulis deh. Untuk setiap N terdapat aduh, jangan N dong. M deh. M terdapat K gitu ya. Anggota N sedemikian sehingga sedemikian sehingga untuk untuk N lebih besar atau semenangka berlaku apa? Nah, gitu ya. Berlaku ZN min Z kurang dari seper M. Jadi, Epsilon-nya seper M gitu ya. Epsilon-nya seper M. Modulus dalam hal ini menyatakan jarak ya. Jadi, modulus Z min Z menyatakan jarak dari ZN ke Z. Jadi, saya kira jelas sekali yang dimaksud. Nah, kalau kauci, barisan ini disebut kauci, apabila apa? Rima? Kalau kauci apa Rima? Seperti tadi, untuk setiap Epsilon, Epsilon-nya M ya, seper M ya. Jadi, untuk setiap M terdapat dapatkah anggota bilangan asli? Sedemikian, sehingga ZN min Urufnya habis. Iya. Urufnya habis. Mungkin ZN1 aja ya. ZN1 min ZN2 kurang dari seper M. dan ini berlaku untuk N1 dan N2 yang lebih besar atau sama dengan ya gitu ya. Ya, ini pakai berlakunya udah gak cukup tempatnya. titik 2 aja. Gitu ya. Oke, udah kenal barisan konvergen, barisan kauci. Jadi, ini kita sedang browsing konsep-konsep yang sebetulnya dibahas di analisis real S1 juga analisis kompleks S1 gitu ya. Sama aja sih konsep konvergen kauci dan seterusnya. Hanya sekarang bilangan yang kita bahas bilangan kompleks. Nah, kelengkapan himpunan bilangan kompleks ini ya ini berarti apa setiap barisan kauci setiap barisan ZN setiap barisan kauci ZN senantiasa konvergen gitu ya. Konvergen konvergen ke suatu ini konvergen ke suatu bilangan Z anggota C. Jadi, bilangan kompleks juga gitu ya. gitu. Itu yang dimaksud bahwa C itu lengkap ya. Jadi, C ini lengkap. Oke. sampai di situ itu boleh dikatakan review tentang himpunan bilangan kompleks dan sekilas topologinya. gitu ya. Sekilas topologinya. Nah, objek kita sekarang fungsi. Jadi, fungsi dengan nilai kompleks lebih tepatnya yang kita bahas di sini fungsi dari R ke C. Atau saya lebih perlu. Saya perlu jadi domainnya tidak harus R tetapi katakanlah A gitu ya. Dengan A impunan bagian dari R. Jadi, daerah asal atau domainnya sih real tapi nilainya kompleks. Begitu. Jadi, kalau begitu di sini saya perlu halaman kosong ini. Kurang besar. Sebentar. Sebentar. saya kurang antisipasi untuk bagian ini. Di sini perlu lebih banyak ruangnya. Saya berkecil. Nah, ini bolehlah seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi, di sini F jadi merah. F X itu bisa dituliskan sebagai F X plus I G Y. Maaf, saya. Jadi, kita tuliskan demikian dengan tentunya di sini F F dan G-nya fungsi dari A ke R gitu ya. Jadi, fungsi bernilai real F kecil dan G kecilnya. lalu kekontinuan ini jelas kekontinuan F itu kekontinuan dan juga turunan F itu ditentukan oleh kekontinuan dan dan turunan si F kecil dan G kecil gitu ya. Jadi, kalau F kecilnya punya turunan G kecilnya punya turunan ya fungsi kompleks F-nya punya turunan. turunannya apa? Turunannya F aksen X ini nanti ya F aksen X tambah I G aksen X gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau integral integral nggak sesederhana itu, tetapi idenya ya ya sama. Kalau integral integral katakanlah kalau A-nya sekarang sama dengan A-nya sama dengan interval AB. Integral ini apa? Ya bisa didefinisikan seperti ini juga sih. gitu ya. Tambah I. Tapi saya kira di buku ada panjang lebar ceritanya. Kalau kita berbicara jumlah riman dan seterusnya, apakah ada jumlah riman atas untuk fungsi kompleks F F-kapital itu? Nggak ada. Apakah ada jumlah riman bawah? Nggak ada. tapi jumlah kauci ada. Jadi secara formalnya ini sebagai limit jumlah kauci. Jadi ini sebagai limit jumlah kauci. itu. Kita nggak bisa ngitung osilasi dan lain-lain. Jadi kita pakai kriteria di antara 5 pernyataan tadi A, B, C, D, E A itu osilasi B osilasi nggak bisa. Karena osilasi itu selisih jumlah riman atas dan jumlah riman bawah. C juga infimum dan supremum jumlah riman atas dan jumlah riman bawah. Jadi nggak bisa. Jadi ini kita pakai kriteria E. Gitu. Nah selengkapnya ceritanya ada di buku. Gitu ya. Oh ya itu saya harusnya saya sudah sedang membahas ini yang abu-abu nih. Jadi keterintegralan fungsi bernilai kompleks tuh di sini jadi F besarnya terintegralkan kalau si jumlah kaucinya punya limit gitu ya. Menuju sesuatu dalam hal ini. Jadi kalau terdapat terdapat S kalau saya tulis lengkapnya pernyataan E itu apa? Terdapat S terdapat bilangan kompleks tentunya ya. Z aja ya. Sedemikian sehingga jumlah kauci dikurangi Z ini menuju 0 bila partisinya menuju 0 gitu ya. Begitu. Ini azan sudah berbunyi ini pukul 1137 sebentar jeda dulu sebentar ya saya tidak tidak suara saya nanti tercampur dengan suara azan kencang sekali soalnya jadi saya jeda dulu 2 menit ya. Recording stopped. Tepat Just Oh 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 Ohi mister? Sampai jumpa. 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 membuktikan bahwa ini tuh nanti ini tuh menuju 0 gitu ya, bila bila partisinya menuju 0 seperti itu jadi ini kita pakai kriteria B oke, saya akhiri kuliahnya disini saya lupa menyiapkan presensi mandiri, saya stop sharing dulu, sebentar disini berapa orang yang hadir 31 kelihatannya hadir semua nih ya kelihatannya hadir semua, ada yang tidak hadir apakah anda tahu ada yang gak masuk kalau saya tanya siapa yang gak masuk nyalakan videonya kan gak bisa ya oke, saya terima kasih selamat menikmati